Halo guys selamat pagi Jadi hari ini Saya mau mereview satu produk Saya waktu itu Minta disponsori Ini produk dari Swedia Dan ini Masih baru produknya Dan saya yakin kayaknya di Indonesia Baru saya doa yang punya Sudah datang dari Swedia Dari Swedia Penasaran? Jangan lupa ya Unboxing Misalnya ada Diris saya unboxing roti tawar Dan unboxing anak musik Nah ini Padahal ini sempat salah loh ditulis Namanya Eh nomor rumahnya Untung aja Ada nama David Josadut Jadi Masalahnya Terus ini dikasih prioriter Saya gak tau ini prioriter itu Maksudnya apa ya Mungkin diprioritasi Ini dikirin tanggal 10 Bulan 12 Terus Hari ini tanggal 20 21 Berarti dalam 9 hari Ini udah nyampe Ini ada Basah-basah Karena saya Lupa ini jadi salah Oke Kita buka deh Terutama Eh terutama Terima kasih untuk Ini nama barangnya diisi Bread Controller 2 Ya Gunanya buat apa Ayo kita lihat barang-barang Ini Oh bisa dibuka Nah Sudah Sudah kubuka Kosong anch 20 Bisa ada duit 이번에 kosong ya Udah Nah Ini barang ini ini ringan banget enggak nyampe 100 gram nah di barangnya ini sekitar 200 dolar kalau dikali 15.000 berarti 3 juta ya 3 juta coy isi bread controller tuh mantap tuh saya minta yang dua dia ada bikin yang edisi pertama ini edisi kedua saya minta disponsorin dikasih coba diisi bread controller hai 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 nih aduh tembak Oh dia pakai USB nah ntar buat kalau nggak salah nih bisa dibuka Pak nggak bisa ya jadi ini ntar di nah jadi ini saya saranin khusus buat yang beli udah juga buat yang beli aja karena ini mainnya pakai itu jadi gigong-jigong air liurnya kesini semua nih kalau dipinjamin ke orang ya resiko tanggung sendiri apalagi masih pagi-pagi Oke ini kita coba aja oke langsung ke keyboard ya isi bread controller tuh halo guys apa kabar jumpa lagi di channel saya David Josade ya kali ini betul ini rambut kali ini saya mau membagikan sesuatu yang spensial eh spensial yaitu ini TEC bread controller 2 nah first of all I want to say thank you to Tom that you gave me an opportunity to have this special magical instrument thank you very much Tom oke ya itu biar dia ngerti bahasa Inggris ini saya saya disponsorin ini tc bread controller ya ini dari Swedia dan di Indonesia belum ada yang jual dan apalagi ya di Indonesia belum ada yang jual terus ini barang waktu itu saya ke Singapura juga Singapura nggak ada kayak gini jadi jadi dia cuma jual dari Swedia Toc dikirim ya jadi dari Eropa nah terus saat itu saya email dia kita ngobrol-ngobrol akhirnya saya disponsori guys alias ini harganya sekitar 200 dolar kalau pakai shipment itu 11 dolar mungkin sekitar 3 jutaan kali ya nih ya 2 juta dolar berapa sih sekarang 14 ribu 2,8 ya 3 jutaan benda sering 3 jutaan ya jadi oke kita langsung aja disini saya pakai Logik Pro nah ya ntar saya matiin dulu pakai Logik Pro seperti biasa ya kalian udah tahu ya saya pakai Logik Pro nah terus kalau kalian mau pakai ini ya oh ya ini fungsinya apa sih ini fungsinya untuk membuat sound itu terlihat terdengar lebih real jadi kalau misalnya sound nggak pakai ini ya bunyinya gini ini misalnya suara biola deh biar kalau nggak pakai suaranya kayak gini ya itu pakai tangan biasa tapi kalau pakai ini ya ini kalau saya pencet nih ini saya pencet tuh nggak bunyi tapi kalau kasih tiupan nah dia baru bunyi itu tolong jangan komen pipi saya ya emang saya lagi gemukan nah nah sekarang pakai ini ya wah soundnya itu lebih realistis jadi kalian bisa atur dinamiknya gitu loh ini baru ngatur volumenya doang kalian ntar bisa ngatur ngatur banyak macem ngaturnya itu bisa empat jadi pertama dari tiup ya lalu kedua itu dari ini eh gigitan dari gigitan bisa lalu ketiga dari ini kepala diginiin yang keempat dari ini nah miringin sini miringin jadi kalian bisa atur dinamiknya volume kalian bisa atur expression bisa atur panning jadi mau lebih ke kanan apa lebih ke kiri itu juga bisa semua hanya dari ini keren banget ya nah ini saya tadi awal-awal bingung saya tipo nggak bisa gitu kan ternyata disini bisa diputar nih ini disini ya diputar memang agak keras sih cuma ternyata bisa gitu lihat nah kan ada ini nih kayak lubang gitu itu supaya ini kan nggak bisa keluar nih tapi kalau di ini wah bisa keluar oke ini balon oke bentar ya saya kebanyakan new jadi pilek oke jadi kalau kalian udah punya ini alat kalian ini langsung connect ke USB ini pakai kabel USB aja kabel USB top tadi saya coba ke langsung ke Yamaha saya ternyata nggak bisa guys jadi ini kalian mesti lewat software dulu baru kalian bisa edit gitu nah disini kan protrusnya nih nah ini softwarenya jadi ntar kalian kalau kalian mau ini mau beli kalian bisa langsung kesini nih tec bread controller nah websitenya yang ini te control product nah ini kalian bisa lihat disini barangnya aduh sorry ini yang analog bread controller nah saya beli yang ini USB midi bread and bite controller harganya 199,99 euro tuh ya hmm kalau kalian bingung misalnya mau beli mau di tip saya ya boleh ntar saya naikin harganya add to cart ya di check out ntar dia harga shippingnya 12 dolar euro sekitar 120 ribu ntar totalnya segini kalian bisa lewat PayPal atau bisa lewat eh dia cuma bisa lewat PayPal doang jadi kalian harus punya PayPal untuk kalau mau beli ini tuh PayPal ya nah kalau kalian nggak punya PayPal bingung ya ya ntar lewat saya juga bisa sih ya gitu oke ini tapi saya ya ntar bisa diatur ini yang saya beli ya USB midi bukan beli sih di support anak Tuhan gitu selalu di support ini ya USB midi bread and bite bite controller BBC singkatannya nah di Indonesia ada juga yang jual kayak gini saya lihat di Tokopedia kemarin bread controller hati-hati ya pakai kontrol pakai R jangan diilangin R ntar jadi aneh jual nah ada nih bread controller rakitan kayak gitu cuma saya belum pernah pakai ini jadi saya nggak tahu ini alanya tuh kayak gimana gitu cuma ya nggak jauh beda sih tapi kalau ini saya baru lihat orang Indonesia baru saya doang yang pakai jangan-jangan ini pertama di Indonesia hehehe itu bread controller oke hati-hati ya ini 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 sebenarnya bisa di itu kok nah itu jadi kayak bahannya kayak elastis gitu kalau leher kalian gede misalnya lagi banyak lemak bisa digedein saya kan kurus nih kurus nah bisa kecilin kayak gitu oke nah ntar disini kalian ke produk ke support kalian download buat konfigurasinya yang di kalian pakai Windows downloadnya Windows kalau kalian pakai Mac downloadnya Mac nah ntar kalau kalian udah download ini 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 saya matiin dulu nah ntar muncul ini TEC break controller kayak begini nih bentuknya nah ntar dibuka AC nya seperti ini nah kalau kalian lihat itu kan ada gerak-gerak jadi ini kalian gak perlu habis udah install ini software udah gini aja langsung langsung masuk kok dia kalau kalian bingung-bingung tanya saya aja ini gak perlu gerak-gerak apa kalau kalian lihat ada gerak-gerak nah itu berarti tandanya alatnya berfungsi ini kan ada empat nih ini coba yang bread dulu yang merah ya ini saya tiup nih nah merahnya jalan kan merahnya jalan ini yang biru yang biru-biru ini karena ini karena gerakkan ini tuh makanya dia jalan-jalan terus kalau yang bite nih lihat tuh ideonya jalan jadi semakin saya gigit nah semakin saya gigit ideonya itu makin naik ideo bite lalu ada knot knotnya itu yang mengangguk ya atau naik atas mengangguk gitu ya baru yang terakhir adalah tilt-tilt itu kayak ke kiri ke kanan ini kalian bisa ngatur tilt itu biasa buat panning jadi misalnya kalian mau kalau kalian dengar di bioskop misalnya dolby surround dia kan keliling gitu kan nah kalian bisa ngatur pennya tuh dari situ pakai ini kiri kanan nah untuk midi channelnya kalian bisa ganti ini ada 1 sampai 16 tuh kalian bisa pilih tapi defaultnya sih udah ada kayak gini defaultnya bisa di reset oh iya ini tadinya bentuknya itu bentar ini saya save dulu ya saya save baru TEC David misalnya saya save di dokumen oke nah standarnya itu kayak begini nih nah jadi semuanya itu dari kiri bawah ke kanan bawah eh kanan atas nah tuh jadi garisnya lurus semua kalian bisa atur misalnya beratnya main di sensor ya nah tuh main di situ itu ngaruh saat kalian tiup jadi misalnya saya tiup nah gitu tapi kalau saya bikin kesini makin kesini tiup dikit aja dia udah cepet nah tuh udah cepet saya tiup kecil aja cepet makanya saya bikin agak jauh nah tapi kalau terlalu jauh nipnya itu sampai mampus capek gitu jadi bikinnya tengah lebih bersahabat lebih bersahabat tadi saya udah bikin presetnya makanya tadi saya presetnya pakai yang itu dulu dulu oh tc nya beda ya udah gampang lah bisa diatur ini cari disini ya bite note biar aja gitu kalian bisa nah yang paling mengontrolit yang paling berpengaruh adalah bread controller nya nih bread controller kita ngatur volume jadi buat kalian yang pengen bikin lagu produser di rumah kan kan biasa kalau kalian pakai string kan nggak bisa live gitu atau kalian mau mainin string mungkin kalian nggak bisa main string cuma bisa main piano ini adalah jawaban buat kita semua jadi kita nggak perlu lagi ngatur modulation segala macem karena semua bisa diatur langsung dari mulut ini string ini string ini kalian bisa atur nah buat kalian yang pakai logik pro dan pakai preset plugin standarnya dari sini kalian bisa langsung kesini EX24 ya ini saya bikin baru deh saya main di sini deh ya ini string orkestra baru string smart string tadi saya pakai smart string nah lihat ini aslinya itu kayak gini soundnya kalau nggak pakai ini jadi nggak enak kan kurang kurang bernyawa gitu jadi kita masuk kesini EX24 nah lalu di sini kita select volume ya lalu tadi kan yang bread controller itu di 2 mini channel nya 2 kan nah jadi kita ganti ini control nya ke 2 nah kalau udah diganti ke 2 kalian pencet ini invert invert apa insert invert ya lalu ini diubah ke atas kalau ini nggak diubah dia nggak ngaruh jadi ganti volume midi nya sesuaiin sama si bread controller lalu ini dipencet orange nya kalau nggak dia nggak aktif lalu ini dibikin sampai paling atas nah tadi kalau nggak pakai ini ya nggak pakai ini suaranya gini sekarang pakai ini sound nya lebih mantap kan ini saya ada bikin sound nya nih tadi saya coba rekam ya kalian dengar sound some make sound ngomong neng ya g tuh g gitu guys g keren banget kan TEC Bridge Controller 2 Yang kedua Kalau yang pertama itu Yang kedua pokoknya lebih bagus lah Untuk kalian producer Dan ingin menciptakan lagu Yang mau buat string segala macam Natur-natur modulation Velocity, expression itu kan Capek ya Tapi kalian dengan adanya ini Kalian bisa langsung Edit semua Dengan sekali tube Jadi kalian gak perlu lagi capek-capek Ngatur-ngatur Dan gak cuma string doang Kalian bisa main di Oboy misalnya Suara Oboy Oboy mana Oboy Spring Oboy Nah ini suaranya biasa ya Jadi masuk kesini Ini di setting volume Ini diganti Channel 2 Control 2 Nyalain Ini udah paling atas Terima kasih Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.